Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada tiga ayat yang terakhir dari Juz yang kelima iaitu ayat yang ke-145 146 dan 147 dari Surah An-Nisa iaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik Apabila sebelum ini diterangkan tentang sifat tercelak atau sikap tercelak orang-orang munafik kemudian juga diterangkan tentang ancaman Allah ke atas mereka apabila mereka tetap dalam kemunafikan maka Allah subhanahu wa ta'ala pula menyebutkan bahawasanya orang-orang munafik itu nanti di hari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah neraka itu menurut Imam Al-Alusi ada tujuh tingkatannya dan tingkatan yang paling bawah disebut neraka jahannam orang-orang munafik itu diletakkan di tingkatan yang paling bawah dari neraka jahannam itu jadi di neraka yang paling bawah di tingkatan yang paling bawah kalau paling bawah kalau ibarat nasi di dalam periuk maka yang paling bawah itu adalah kerak maka boleh juga disebut mereka itu akan berada di lapisan paling bawah sebagai kerak api neraka balasan yang sangat buruk sekali mengapa diberikan kepada orang-orang munafik sebab perbuatan mereka yang sangat buruk sekali mereka bukan hanya menyembunyikan kekufuran tetapi juga mereka mengolok-olok orang yang beriman bahkan juga mengolok-olok kebenaran agama Islam yang turun dari sisi Allah sebagai kebenaran mereka olok-olok dengan perbuatan mereka yang keji itu maka perbuatan mereka ini lebih buruk lagi dari perbuatan orang-orang kafir maka tempat bagi orang-orang munafik itu adalah lebih buruk lagi dari orang-orang kafir iaitu ditempatkan di lapisan yang paling bawah tingkatan yang paling rendah dari api neraka karena api neraka itu semakin ia rendah semakin kebawah semakin buruk lain halnya dengan syurga syurga semakin tinggi semakin baik semakin tinggi nah kalau syurga semakin tinggi kalau neraka semakin rendah nanti kita akan terangkan melalui kata yang dipilih oleh Allah untuk menerangkan tingkatan yang paling bawah namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian iaitu dikecualikan apabila orang-orang munafik tersebut bertawabat kepada Allah sebelum kematian dan bersungguh-sungguh bertawabat kemudian taubat mereka diterima oleh Allah maka dihindarkanlah mereka dari azab yang buruk tersebut Allah tidak memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam hal itu adalah karena mereka bertawabat sebelum kematian jadi disebutkan kata orang-orang yang telah melakukan kemunafikan kemudian bertawabat sebelum kematian tujuannya adalah supaya membuka peluang kepada orang-orang munafik apabila mereka telah melakukan kemunafikan selama ini maka berhentilah segera sebelum kematian tiba kalau tidak maka lapisan yang paling bawah dari neraka jahannam disediakan untuk mereka kemudian Allah juga memberikan himbawan seruan bahawasanya bahawasanya beriman bersyukur kemudian tambah lagi keimanan dengan senantiasa bersyukur itu akan dapat mengelakkan diri akan dapat menghindarkan diri dari azab Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah tidak akan mengadab hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan senantiasa beriman maka orang-orang yang dahulu tenggelam dalam kemunafikan kemudian mereka bertawabat kepada Allah dapat peluang bertawabat sebelum kematian maka banyak-banyak bersyukur dan teruslah tambah keimanan insyaAllah Allah tidak akan menetapkan azab ke atas mereka itu itu sudah menjadi janji Allah subhanahu wa ta'ala jadi ayat ini merupakan himbawan sebagai tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang-orang yang telah melakukan kemunafikan selama ini terselamat dari azab yang buruk dari azab yang sangat di dalam perkataan ayat ini adalah yang sangat apa kita sebutnya karena tidak ada lagi yang lebih buruk dari azab tersebut yang sangat dahsyat yang sangat hebat yang tidak akan mungkin dapat terkatakan dengan apapun kata yang tersusun karena tentang apa yang didapatkan nanti di dalam neraka itu adalah malainun ra'at wala uzunun samian wala khatara ala kalbil basar ala kalbil basar iaitu tak pernah ada mata yang melihat seperti itu dahsyatnya azab di dunia ini begitu juga tak pernah ada telinga yang mendengar sebegitu dahsyatnya azab di dunia ini iaitu azab azab neraka jahannam dahsyat sekali nah Allah subhanahu wa ta'ala meskipun telah menetapkan bagi orang-orang munafik itu azab yang amat dahsyat yang tidak terperikan tidak ada tolok bandingnya tak tersebutkan lagi seperti apa tetapi meskipun demikian apabila orang munafik itu mau bertawabat Allah akan akan hindarkan mereka dari azab yang paling buruk itu bermakna Allah subhanahu wa ta'ala sangat sangat mengasihi dan menyayangi kita mungkin apabila orang melakukan kesalahan biasa kita bisa memaafkan tapi kalau orang melakukan kesalahan yang luar biasa mengkeji mengolok menghina umpamanya mungkin kita susah untuk memaafkan tidak ada maaf bagimu tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih memaafkan orang-orang munafik meskipun telah kita terangkan sebelum ini orang munafik itu lebih kecil lagi dari orang kafir namun Allah memaafkan mereka juga karena Allah wa kanallah syakiran alima ujung ujung dari juz yang kelima dan adalah Allah maha berterima kasih Allah pula yang berterima kasih Allah maha berterima kasih kepada orang munafik yang bertawabat kepada Allah jadi sebenarnya bukanlah Allah menghendaki ingin mengazab tidak sebenarnya yang Allah kehendaki adalah terhindarnya azab dari manusia jadi apabila manusia itu dimasukkan ke dalam api neraka untuk diadab sebenarnya itu adalah kehendak diri mereka sendiri dan Allah memberlakukannya sebagai menegakkan keadilan yang buat baik diberikan balasan kebaikan yang buat buruk diberikan balasan keburukan berupa azab dan siksaan inilah ringkasan dari tiga ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini iaitu masih lagi ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya iaitu tentang orang-orang munafik lebih khusus adalah menerangkan tentang balasan buruk yang yang Allah telah tetapkan ke atas orang-orang munafik tetapi Allah kecualikan kalau mereka itu bertawabat kepada Allah sekarang kita akan lihat ketiga ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya namun sebelum kita tafsirkan kita akan baca terlebih dahulu kemudian kita akan terjemahkan supaya kita dekat dengan kandungannya ketika kita membahaskan melalui penjelasan yang lebih panjang nantinya Allah berfirman A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman innal munafikin sesungguhnya orang-orang munafik itu fidarkil asfal di tingkatan yang paling bawah yang paling rendah minannar dari api neraka walantajidalahum dan sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan bagi mereka nasira seorang penolong pun kecuali orang-orang yang bertawabat dari kalangan mereka itu dan memperbaiki diri dan mereka berpegang teguh kepada Allah kepada agama Allah dan mereka ikhlas di dalam menjalankan agama mereka karena Allah faulaika maka mereka itu ma'al mu'minin bersama orang-orang beriman wa sawfa yu'tillahul mu'minin dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang-orang beriman ajaran azimah pahala yang besar ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum mengapa Allah akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan kamu beriman maknanya Allah tidak akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman wa kan Allah dan adalah Allah syakiran sangat berterima kasih alimah lagi maha mengetahui kita ulang dari awal ayat sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dari api neraka dan sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan bagi mereka seorang penolong pun kecuali tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka kecuali orang-orang yang bertawbah dan melakukan perbaikan dan berpegang teguh kepada agama Allah dan mereka ikhlas di dalam menjalankan syariat agama mereka karena Allah maka mereka itu bersama orang-orang beriman dan Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman dengan pahala yang besar mengapa Allah akan mengadabmu jika kamu bersyukur dan kamu beriman dan adalah Allah maha berterima kasih lagi maha mengetahui jadi ayat ini di ayat yang ke-145 Allah menerangkan tentang balasan yang sangat buruk bahkan kita sebut yang paling buruk ke atas orang-orang munafik iaitu ditempatkan di lapisan yang paling bawah dari api neraka kemudian ayat yang kedua ayat 146 dikecualikan dikecualikan orang-orang munafik yang bertawbah kepada Allah artinya sebelum meninggal dunia bertawbah dengan sungguh-sungguh tawbahnya diterima maka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam kemudian Allah menegaskan lagi bahawasanya kalau sudah bertawbah bermakna bermakna dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang beriman karena orang yang bertawbah itu ia kembali bersih dan suci sama seperti keadaan ketika ia ketika ia lahir apabila tawbahnya diterima dihapuskan seluruh dosanya maka ia kembali fitrah kembali bersih nah apabila kembali bersih tidak ada dosa maka Allah tidak akan tidak akan mengadab tidak akan menyiksa kemudian diterangkan bahawasanya hamba-hamba yang bertawbah dengan tawbah yang sungguh-sungguh berterima kasih kepada Allah karena Allah telah menerima tawbah mereka sekarang hati mereka menjadi lembut ikhlas dalam melakukan ketaatan suka dan ringan dalam melakukan setiap setiap ibadah mereka berterima kasih kepada Allah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala nah apabila demikian keadaan seorang hamba sekarang maka Allah pasti tidak akan tidak akan mengadabnya karena Allah tidak akan menganiaya hamba hamba yang telah kembali kepada kepada jalan yang menang kepada kepada fitrah yang suci maka Allah tidak akan menganiaya hambanya yang telah kembali berbuat baik dahulu sebenarnya dia baik karena manusia dimulai dari baik tetapi ketika mengikuti hawa nafsu maka manusia melakukan keburukan di saat manusia bertaubat dan kembali menembus diri maka manusia kembali kembali baik dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha berterima kasih makna berterima kasih hamba itu telah melakukan kebaikan sebenarnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri maka Allah pula membalas kebaikan hamba itu makna Allah berterima kasih Allah memberikan balasan kebaikan kepada hamba tersebut disebabkan karena hamba itu telah berbuat baik untuk dirinya sendiri dan Allah maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba tersebut dan berarti Allah akan memberikan balasan setiap apa yang dilakukan oleh hamba tersebut tidak ada satu pun yang disiasiakan oleh Allah karena Allah maha mengetahui dan maha membalas apa yang telah dilakukan oleh hamba inilah dia tiga ayat yang apabila kita perhatikan dari penyampaian tadi bahwasannya ayat ini adalah ayat bimbingan ayat petunjuk Allah membimbing dan menunjukkan hambanya yang tersilap yang tersalah sehingga masuk ke dalam kelompok orang-orang orang-orang munafik Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang selagi hidup di dunia peluang terbuka andaikan ada dari kalangan orang-orang munafik itu yang bertawabat kepada Allah ketika peluang dibuka maka Allah pula maha penerima penerima taubat bermakna ayat ini adalah ayat bimbingan iaitu membimbing orang-orang yang tersilap tersalah siapapun dia termasuk orang munafik sekalipun Allah membimbing menunjukkan sehingga kembali kepada kebaikan dan terselamat dari siksaan inilah tiga ayat yang akan kita pelajari mudah-mudahan tiga ayat ini pula akan menjadi pengajaran bagi kita masing-masing karena mungkin diantara kita ini ada juga mungkin ada juga mungkin tanda-tanda yang bisa menyeretnya ke dalam kumpulan orang-orang munafik sebab kemunafikan itu bertingkat-tingkat ada kemunafikan yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam tetapi ada kemunafikan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam karena apabila dilihat dari perbuatan-perbuatan seperti yang diterangkan oleh ayat-ayat sebelum ini nah yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik yang telah terkeluar dari agama Islam memang dalam hati itu adalah kekufuran saja tak ada keimanan kalau ada perkataan yang diucapkan perbuatan yang dilakukan seperti yang dibuat oleh orang-orang beriman itu hanyalah tipuan saja yaitu dusta maka berarti mereka itu adalah orang-orang kafir dan Allah maha mengetahui apa yang tersimpan dalam hati mereka maka mereka itu bukan dari kalangan orang-orang beriman mereka itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini sebagai yang akan ditempatkan nanti di tingkatan yang paling bawah dari neraka yang paling bawah iaitu neraka neraka jahannam mudah-mudahan kita akan mendapatkan pengajaran insyaAllah karena api yang besar api yang besar itu dimulai dari api yang kecil kemunafikan yang bisa mengeluarkan seorang dari agama islam dimulai dari kemunafikan yang kecil maka kita tak mau tidak mau menyala saja api sedikit kita cepat padamkan menyala saja tanda-tanda yang nampak membawa kepada kemunafikan yang lebih besar maka segera kita padamkan ayat ini menjadi ancaman membuat kita menjadi takut dan mau memperbaiki diri kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsir ayat innal munafikina fidarkil asfari minan nar sesungguhnya orang-orang munafik itu sesungguhnya apabila Allah menyebut sesungguhnya bermakna ayat ini adalah penegasan dari sisi Allah tegas ini adalah pemberitahuan dari Allah yang Allah beritahukan adalah tempat orang-orang munafik nanti di hari kiamat di hari akhirat ada dalam neraka jahannam yang paling bawah apabila Allah memberitahukan maka memang pasti seperti itulah nanti karena apabila Allah memberitahu maka pastilah pemberitahuan Allah itu adalah benar dan Allah mengetahui perkara yang akan terjadi karena bagi Allah tak ada makna dahulu sekarang akan datang tak ada makna itu kita ini mengetahui yang dahulu tapi tak semuanya pula kita ketahui yang sekarang tak pula semua yang sekarang kita ketahui kemudian yang akan datang satu pun yang akan datang tidak kita ketahui kita pun hanya mampu mengagak-agak saja agak-agak atau kira-kira perkiraan atau meramal-ramal tapi apakah yang seperti itu akan terjadi tidak Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang telah terjadi semua yang sedang terjadi semua yang akan terjadi ketika Allah menceritakan yang akan terjadi maka memang betullah seperti itu yang akan terjadi iaitu orang-orang menafik akan diletakkan di lapisan yang paling bawah dari neraka jahannam jadi kalau pemberitahuan adalah dari Allah sepatutnya membuat membuat manusia menjadi takut ayat ini adalah ayat ancaman wa'id kalau wa'id bermakna ancaman ancaman yang buruk ini bagi orang yang melakukan keburukan sesungguhnya orang-orang menafik yang dimasukkan orang-menafik di sini adalah orang-menafik yang dalam hati mereka tak ada lagi keimanan bermakna orang-menafik di luar kelompok orang-orang orang-orang beriman meskipun menampakkan diri sebagai orang-orang beriman sesungguhnya orang-orang menafik fidarkil asfal di tingkatan yang paling bawah fidarki adarki ini adalah tingkatan tetapi ke bawah kita ada tingkatan ke atas ada tingkatan ke bawah adarki itu tingkatan ke bawah adarki kalau tingkatan ke atas biasanya dalam bahasa Arab digunakan kata darajat ad-darajah darajah derajat derajat itu tingkatan ke atas ad-darju tapi kalau ad-darku itu tingkatan ke bawah ini hebatnya bahasa Arab iaitu dua huruf pertamanya sama ad-darku dal-ro dar-kun dal-ro huruf ketiganya apa? kaf tingkatan tapi tingkatan ke bawah ada lagi darjun tingkatan dal-ro dal-ro juga pangkalnya tapi huruf ketiganya jim darjun itu untuk tingkatan ke atas nah untuk ke atas darajat untuk ke bawah darakan nah ketika ketika Allah menyebut bahawasanya tempat orang-orang munafik itu adalah fidarki darqi bermakna ini tingkatan ke tingkatan ke bawah oh jadi api neraka itu ke bawah tingkatannya ke bawah semakin ke bawah semakin buruk kalau syurga itu tingkatannya ke atas semakin ke atas semakin baik karena neraka buruk syurga baik neraka semakin ke bawah semakin buruk syurga pula semakin ke atas semakin baik kemudian Allah gunakan pula sifat setelah setelah kata adark iaitu tingkatan paling bawah kemudian diberi pula sifat al-asfal 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 ini dikata safal asfal as-safal mananya rendah al-asfal yang paling rendah maka orang Indonesia pun mengambil asfal asfal iaitu yang yang di jalan itu karena dia rendah di bawah entah iya entah tidak tak tahulah al-asfal mananya yang paling di bawah sekali yang paling rendah fiddarkil asfal tingkatan yang rendah paling bawah di dalam satu riwayat disebutkan bahwasannya di tingkatan yang paling bawah dari api neraka itu ada satu kerangkeng besi yang mana orang-orang munafik itu dimasukkan ke dalam kerangkeng besi tersebut dan tidak bisa keluar lagi di bawahnya api menyala di atasnya di atas kerangkeng tersebut api menyala dari seluruh arah api menyala dan ia tidak dapat berbuat apa-apa ini nanti disebutkan di penghujung ayat bahwasannya tidak ada seorang penolong pun yang akan menolongnya apa sebab? sebab dia dalam kerangkeng besi macam mana orang yang menolongnya? bermakna sangat oh sangat dahsyat sekali bermakna azab itu sangat penjara penjara yang paling bawah sekali dalam kerangkeng besi di bawah dan menyala api di sekelilingnya ada tak penjara seperti itu di dunia? tak ada tak terbayangkan minan nar minan nar min di sini adalah bahagian jadi tingkatan yang paling bawah itu adalah bahagian dari api neraka jadi neraka itu luas bertingkat-tingkat nah yang paling bawah itu adalah disediakan untuk orang-orang menafik kemudian di ujung ayat walantajidalahum dan sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan bagi mereka nasira seorang penolong pun maknanya tidak ada orang yang akan menolong orang-orang menafik itu apa maknanya ini? maknanya orang-orang menafik itu akan menjalani adab seperti itu selama-lamanya dan tidak akan pernah dikurangkan sedikit pun sebab kalau disebut ada penolong bermakna ada harapan dengan penolong tersebut siksaan akan dikurangkan karena biasanya kan ada orang yang dipenjarak kemudian ada orang yang menolongnya mungkin ada keluarganya yang punya jabatan tinggi maknanya maka yang punya jabatan itulah yang menolongnya sehingga dikurangkanlah siksaannya dapat dapat remisi karena yang memberi remisi itu adalah keluarganya maka keluarganya itu disebut penolongnya maka siksaannya pun dikurangi tetapi untuk orang menafik disebutkan tidak ada seorang penolong pun berarti azabnya itu tidak akan pernah dikurangkan tidak akan pernah diringankan selama-lamanya seperti itu pada waktu masuk seperti itu terus sampai kapanpun jadi kalau tidak ada tidak ada sedikit pun peluang untuk diringankan dikurangkan berarti jalanilah yang seperti itu untuk waktu yang tidak ada penghujungnya sama sekali macam mana keadaannya itu kalau orang masuk penjara kalau orang masuk penjara kemudian diberitahukan kepadanya bahawasanya jangkanya masuk penjara itu adalah umpamanya 10 tahun maka dia menanti-nanti ah tinggal 8 tahun lagi ah tinggal 6 tahun lagi tak lama lagi setahun lagi tak lama lagi menjelang Ramadan keluar lagi ini umpamanya ada harapan meskipun masih dalam penjara apa sebab sebab ada batas waktu tetapi ini pula tidak akan diringankan untuk selama-lamanya ada harapan tidak ada harapan itu adalah bahagian dari siksaan kalau masih ada harapan itu adalah keringanan siksaan itu terasa lebih ringan karena ada harapan yang naik yang muncul sekarang pula tak ada harapan yang bangkit apa sebab sebab tidak diberi harapan sama sekali untuk diringankan tidak apalagi untuk diberhentikan oh dahsyat ya azab yang diterima oleh orang-orang menafik maka jangan sampai tergelincir kaki sehingga masuk ke dalam kelompok orang-orang menafik ini karena kadang-kadang dengan kemewahan dunia menjadi orang-orang menafik dibeli oleh musuh akhirnya menjadi menjadi mata-mata bagi musuh menjadi pengintip bagi musuh menjadi jasus bagi musuh pemberi informasi kepada musuh ini dahulu pada zaman penjajahan Belanda kata orang tua-tua kita lah kita tak hidup pada masa itu bahawasanya ada yang memberikan informasi kepada Belanda Belanda mengatakan mana ekstremis ekstremis itu dipanggilnya pejuang itu ekstremis mana pemberontak pemberontak itu ada saja anak negeri itu yang memberitahu apa sebab sebab Belanda memberikan balasan kepada orang yang memberitahu kan tentang keberadaan pejuang-pejuang ini adalah orang-orang menafik tempatnya nanti di tingkatan paling bawah api neraka meskipun dia mendapatkan ganjaran yang banyak ketika di dunia dunia ini sekejap saja sampai masanya akan akan ditinggalkan pada hari ini ramai yang bekerja untuk musuh ramai yang bekerja untuk musuh tetapi kita pula jangan pula cepat-cepat menuduh ini antik-antik musuh jangan tetapi ramai yang bekerja untuk musuh apalagi pada masa sekarang musuh itu dalam keadaan kuat biasanya dalam keadaan seperti ini ramai yang bekerja untuk musuh musuh itu dia tak mampu untuk mendapatkan informasi langsung maka melalui kaki tangannya yang dia sebargan di mana-mana untuk mendapatkan informasi nah orang yang seperti itu adalah orang yang bermuka-muka tempatnya adalah di tingkatan paling bawah dari neraka jahannam yang paling redah kalau tak takut juga itu sudah lah terima kasih kecuali orang-orang yang bertawabat Allah buka peluang iaitu hei orang-orang munafik yang telah melakukan kemunafikan selama ini kamu belum mati lagi sekarang ada peluang bagimu untuk bertawabat kepada Allah karena tawabat apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh Allah akan terima selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan ini Allah terima tawabat hamba selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan kalau sudah sampai sudah lah terlambat jalanilah adab demi adab seperti yang diterangkan jadi di sini Allah membuka peluang tujuannya adalah supaya manusia mau mau dibimbing mau ditunjuk kepada kepada kebaikan jadi Allah sangat menyayangi manusia hanya saja manusia itu sendiri yang tidak menyayangi diri mereka kecuali orang-orang yang bertaubat taubat dari kata tabaya tubuh mananya kembali orang yang bertaubat orang yang kembali kembali kepada siapa kembali kepada Allah kalau disebut kata kembali selama ini pergi kemana selama ini pergi entah kemana-mana mengikuti kehendak hawa nafsu tersesat mengikuti hawa nafsu tersesat maka kembali ke pangkal jalan kembali pangkal jalan itu adalah Allah kebenaran segalanya kita ini dari dari Allah kembali ke pangkal jalan kembali kepada kebenaran itu makna tabu bertaubat kepada Allah wa aslahu wa aslahu maknanya memperbaiki diri apa perbuatan dilakukan selama ini oh perbuatan solat tapi solat itu dilakukan supaya dilihat oleh manusia perbaiki solat juga tetapi tidak untuk dilihat oleh manusia solat karena Allah ta'ala itu namanya memperbaiki perintah yang larangan yang mesti diperhatikan itu itu hanyalah larangan larangan Allah subhanahu wa ta'ala larangan Allah yang kita jauhi tapi kalau larangan selain Allah tidak apabila ia bertentangan dengan dengan larangan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau sesuai maka sebenarnya bukan kita menjauhi larangannya tetapi kita menjauhi larangan Allah pada hakikat sebenarnya contoh mudahlah supaya mudah memahami ini yaitu apabila suami memerintah dan perintah suami itu sesuai dengan perintah Allah kemudian kita ikuti maka sebenarnya kita mengikuti perintah Allah begitu juga dengan larangan kalau suami itu melarang yang larangan suami itu sama dengan larangan Allah maka pada hakikatnya kita menjauhi larangan Allah pada hakikatnya sekarang ini kita buat bertentangan pula kalau suami itu memerintah yang perintahnya bertentangan dengan perintah Allah maka kita tidak akan mengikuti perintah suami itu kita tidak mahu mengikuti perintah suami apabila membawa kepada kedurhakaan kepada kepada Allah apakah disebut durhaka kepada suami tidak disebut durhaka kepada suami malah disebut menyelamatkan suami itu kalau diikuti juga perintah suami itu malah mengheret suami itu kepada dosa lagi kalau kita tidak buat malah menyelamatkan suami tersebut untung kamu tak ikuti perintahku dahulu kalau kamu ikuti perintahku dahulu kamu berdosa aku pun juga tanggung dosanya terima kasih karena tidak mengikuti perintahku dahulu ketika di dunia berterima kasih apa sebab sebab perintahnya itu bertentangan dengan dengan perintah Allah hanya saja ini mesti pandai-pandai dalam hidup berumah tanggal jangan jangan langsung patah eh suami nampaknya ini bertentangan dengan perintah Allah maka saya tak mau boleh katakan tidak mau tetapi dengan cara yang yang bijaksana karena biasanya manusia yang bertentangan perintahnya itu dengan perintah Allah pasti egonya itu sangat tinggi sekali dia tak suka kalau tidak kalau tidak diikuti dan dipatuhi maka pandai-pandailah itu cara dakwah perginya sekarang ini yang kita bahaskan adalah sikap bagaimana sikap kita sikap kita jangan ikuti perintah selain Allah yang perintah itu bertentangan dengan perintah Allah jangan jauhi larangan larangan selain Allah yang larangan itu bertentangan dengan dengan larangan Allah karena yang perlu dijauhi hanyalah larangan Allah subhanahu wa ta'ala saja ini kita ulang berkali-kali ini supaya supaya mantap diterima karena tak ada ujian akhir tahun maka mesti disampaikan dengan sangat jelas supaya tidak ada keraguan di dalam di dalam penerimaan dan mereka mengikhlaskan diri dalam melakukan apa saja perbuatan yang berkaitan dengan agama karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi apapun yang dibuat karena Allah karena mengikuti perintah Allah karena menjauhi larangan Allah fa'ula'ika maka mereka itu apa balasan yang akan didapatkan oleh orang yang bertawabat memperbaiki diri berpegang teguh kepada Allah dan ikhlas dalam menjalankan agama yang akan mereka dapatkan adalah fa'ula'ika maka mereka itu ma'al mu'minin bersama orang-orang beriman maksudnya akan dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang beriman orang beriman ke mana akan dimasukkan nanti ke dalam syurga maka mereka yang bertawabat dan tawabat mereka diterima akan dimasukkan pula ke dalam syurga bersama orang-orang beriman lainnya mengapa tidak disebutkan langsung mereka akan dimasukkan ke dalam syurga mengapa disebutkan mereka itu dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang beriman mereka itu bersama orang-orang beriman ini untuk meninggikan kedudukan orang-orang beriman jadi untuk meninggikan kedudukan orang-orang beriman maka Allah menyebut orang yang baru bertawabat itu dan tawabatnya diterima maka akan dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang mulia, iaitu orang-orang beriman yang nanti mereka bersama-sama dimasukkan ke dalam ke dalam syurga, jadi orang beriman itu adalah orang yang sudah mulia sejak lama, sementara orang yang bertaubat-taubatnya baru diterima ini adalah orang yang baru saja, yang baru saja mulia, jadi yang baru saja mulia ini dimasukkan ke dalam kumpulan orang yang sudah lama, sudah lama mulia, jadi orang yang sudah lama mulia ini mendapatkan mendapatkan penghargaan dari Allah jadi ketika Allah menyebut maka mereka itu dimasukkan dan mereka itu bersama orang-orang beriman, maka orang-orang beriman itu menjadi tersanjung, sebab mereka telah beriman lama sementara orang menafik sebelum ini tidak beriman, sekarang dengan bertaubat, beriman bersama mereka, tersanjung ada orang yang sudah lama mengikuti pengajian nah, kemudian baru ada yang baru masuk kemudian yang baru ini didudukkan bersama-sama orang yang lama nah, tersanjung orang yang lama ini siapa yang lama? nah, sedang dia karena ditanya yang lama mana yang lebih baik? yang lama atau yang baru? yang lama ada banyak dapat yang baru, baru sedikit sedikit dapat tapi ketika dikatakan yang baru itu akan disamakan dengan yang lama maka yang lama ini pun tersanjung iaitu yang 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 baru itu yang baru itu ketika dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang lama bermakna orang yang lama ini adalah yang dihargai yang dimuliakan karena yang baru itu macam mana menerangkan ini karena yang baru itu yang baru itu karena baru mengikuti pengajian sudah ada kebaikan pada diri mereka sudah ada kebaikan orang yang lama sudah lama mengikuti pengajian sudah banyak kebaikan pada diri mereka jadi yang sedikit dapat kebaikan ini dikumpulkan bersama orang yang telah banyak mendapat kebaikan maka orang yang banyak ini oh beruntungnya kita ini karena kita ini dihargai sebagai orang yang telah banyak mendapat kebaikan kemudian yang sedikit pulak dihargai juga sebab dikumpulkan bersama dengan orang yang telah banyak mendapat kebaikan bisa faham? Alhamdulillah Kalau umpamanya Tidak disebutkan seperti itu Maka sama saja nampaknya Tapi ketika disebutkan Ini adalah yang banyak Mendapat kebaikan Bermana senang hatinya Alhamdulillah rupanya Kita ini adalah termasuk golongan orang yang banyak Mendapat kebaikan Kata orang yang Orang yang lama Alhamdulillah Rupanya kita masuk ke dalam golongan orang yang banyak dapat kebaikan Maka tersanjung dengan kata banyak itu Kemudian yang baru masuk pula Tersanjung juga Seperti dihargai Sebab dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang banyak Meskipun baru memiliki Meskipun baru memiliki sedikit Tapi kalau disebutkan Hei orang-orang yang sedikit Kamu hanya bersama dengan orang yang sedikit saja Allah kita ini Tak tersanjung kan Tidak Tidak diberikan penghargaan Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menyebut Maka mereka itu Bersama orang-orang beriman Kedua-duanya itu diberi penghargaan Orang beriman yang telah lama beriman Diberi penghargaan Orang-orang yang munafik sebelum ini Kemudian bertawabat Pun juga diberi penghargaan Sehingga mereka itu Bersama dengan orang-orang beriman Bisa faham? Kalau tak bisa Tak bisa lagi saya memahamkan Itu dah Yang paling mudah untuk kita fahamkan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Akan memberikan kepada orang-orang beriman Ajaran azima Tadi mereka yang baru bertawabat Dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang beriman Sekarang pula Allah teruskan Karena sudah masuk ke dalam kumpulan orang-orang beriman Bermakna mereka sekarang ini adalah orang-orang beriman Meskipun yang baru masuk tadi Ataupun yang sudah lama Ini adalah kumpulan orang-orang beriman Allah beritahu bahwasannya Orang-orang beriman ini Siapapun mereka Yang sudah lama kah Atau yang baru saja bertawabat Dan sekarang masuk kumpulan orang beriman Mereka itu Allah berikan pahala yang banyak Pahala yang besar Di sini ada penegasan Pertama adalah dengan kata sawfa Sawfa ini membawa makna penegasan Saufa ini akan Tapi akan Isinya atau maknanya itu adalah Akan yang pasti akan terjadi Itu makna sawfa Wala sawfa yu'tika rabbuka Fatarda Apa lagi ayat yang lain Saufa ta'lamun Thumma kalla Saufa Kata sawfa itu membawa makna penegasan Untuk masa yang akan datang Pasti akan terjadi Bermakna janji Allah yang akan ditepati Janji Allah itu adalah berupa pemberian Ajaran Ajaran pahala Karena tidak menggunakan alif lam Maka pahala itu pahala yang sangat banyak sekali Tak terkira Kemudian aziman diberi sifat Apabila diberi sifat dengan sifat besar Maka pahala tersebut banyak Dan besar-besar Nah bermakna Pahala tersebut adalah pemberian yang istimewa Dari sisi Allah Kita gunakan kata istimewa lah Untuk menerangkannya Kemudian ayat berikutnya Ayat yang menerangkan bahawasanya Apabila sudah beriman kepada Allah Berterima kasih pula kepada Allah yang telah menerima taubat Maka Allah tidak akan mengazab Karena Allah hanya akan mengazab yang tidak beriman Yang kafir Ini pula bersyukur Beriman Dan terus menambah keimanan Maka Allah tidak akan mengazab Bermakna ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang Bimbingan Allah Supaya manfaatkan peluang Wahai orang-orang yang telah melakukan kemunafikan selama ini Manfaatkanlah peluang Iaitu kasih sayang Allah Sebelum kematian tiba Allah tidak akan mengazab apabila kamu bersyukur Dan kamu beriman Mengapa bersyukur dahulu disebut baru beriman? Sepatutnya kan beriman dulu baru Baru bersyukur Sebenarnya bersyukur itu adalah karena keimanan Kemudian disebutkan iman setelah itu Maknanya adalah bersyukur Dan jadikan bersyukur itu sebagai sarana untuk terus menambah keimanan Nah itu maknanya Bersyukurlah bersyukur itu dengan iman Kalau tidak dengan iman tak bersyukur maknanya Bersyukur itu pasti berdasarkan iman Bersyukur itu pasti berdasarkan iman Kemudian ditambah pula lagi Kata amantum setelahnya maknanya bersyukur Tambah imanmu Bersyukur lagi Tambah imanmu Dan jadikanlah bersyukur itu sebagai sarana untuk menambah iman Apabila demikian keadaanmu Wahai orang-orang yang bertawabat Maka Allah akan memberikan balasan Yaitu balasan kebaikan yang banyak Dan adalah Allah Maha berterima kasih atas perbuatanmu Yaitu dengan bertawabat Memperbaiki diri Berpegang teguh Di agama Di Berpegang teguh kepada Agama Allah Kemudian ikhlas dalam menjalankan agama Karena Allah Allah berterima kasih Makna berterima kasih apa? Memberikan pemberian Berupa ganjaran Berupa balasan kebaikan Dan semua yang dilakukan Allah ketahui Alima Allah maha mengetahui Maha mengetahui Untuk membalas kembali Apa yang diketahui Dari Dari perbuatan-perbuatan hamba Yang telah bertawabat itu Jadi Hamba Tidak akan mungkin kecewa Andaikan orang lain tak tahu Apa yang ia buat Berupa kebaikan Tetapi Allah Allah maha tahu Allah maha tahu itu Adalah isyarat kepada Allah Akan memberikan balasan Jadi ayat ini Di ayat yang ke 145 ancaman Di 145 146 Adalah membuka peluang Kemudian di ayat 147 Menerangkan berita gembira Demikianlah Allah membimbing hamba-hambanya Sebagai tanda kasih sayangnya Kepada hamba-hamba tersebut Semestinya hamba menangkap ini Hamba-hamba ini menangkap Bahawasanya ini adalah Bimbingan dan petunjuk Allah Dan hanya orang yang Keras hati saja Yang enggan Dibimbing dan ditunjukkan oleh Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Mudah-mudahan ketika ayat ini Menjadi pengajaran bagi kita InsyaAllah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu La ilaha illa anta Wa astaghfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surah Al-Fatihah